Baiklah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik kawan-kawan kembali di channel Agus Wahyuidodo pada kesempatan sore hari ini setelah maghrib ya kebetulan ini juga maghrib ya Jangan lupa sebelumnya bantu kita untuk menekan tombol subscribe, ikan lonceng, tekan like, tinggalkan pesan di kolom komentar untuk menambah kesempurnaan video saya Dan jangan lupa apabila video ini bermanfaat silahkan share untuk berbagi pengalaman Baik kawan-kawan untuk beberapa hari yang lalu sesuai dengan janji saya yang sebelumnya baru saja terwujud yakni tangkeringan untuk burung perkutut yang Ini kandangnya kebetulan kandang lovebird ya teman-teman Ini kandang lovebird kandangnya besi Nah pertanyaannya Aduh kenapa kita kok memilih kandang dari lovebird Karena kita bukan masalah Bukan masalah seni apa Bukan pantasnya ya Tapi sesuai dengan keamanan dan kebutuhan Ya soalnya kita pernah juga memakai kandang Sangkar umum Seperti sangkar Kayu Atau rotan Tapi kenyataannya kalau ada tikus ini sudah dirusak Akhirnya burungnya ketakutan kelapaan Dan Kalau kita mau memotif seperti tangkeringan juga mudah teman-teman Nah seperti ini Penampilan dari Burungnya setelah kita buatkan tangkeringan ini lebih Burungnya jadi lebih tenang Jengkramannya jadi lebih mantap Nah Ini ya Baik teman-teman Sekarang kita jelaskan yang selanjutnya Oke Yang kedua teman-teman Kenapa tangkeringannya dulu itu tidak dibuat seperti ini Dan kenapa tangkeringannya itu kok dibuat begini sekarang Nah ini teman-teman Itu kan ada rang Tangkeringan itu dari rang Dan yang di atas itu kita lapisi dengan kayu jambu Kayu pohon jambu Dimana kayu pohon jambu ini nanti Ya kita modif seperti itu Ya Dan dari tangkeringan Rang itu sendiri yang bisa dipakai untuk bangun rumah Juga kita kasih Seperti Kayu les Yang berfungsi untuk menyangga minuman Kalau minumannya hanya satu Pernah kita sediakan satu Ini belum ada satu minggu sudah habis Makanya kita buat dua Karena mengingat Cuaca Akhir-akhir ini panas Kalau siang Kalau malam itu dingin Nah Dan juga Berikutnya Ini pakan kenapa kita buat kecil secukupnya Karena pada akhir-akhir ini Burung ini sebetulnya Tidak terlalu banyak makan Yang terpenting adalah Untuk anggungan itu paling banyak adalah Minum Dan Kenapa kita kok memilih dari bahan sederhana Seperti ini Karena ini lebih kuat Teman-teman Ya lebih kuat Itu juga kita modif Tangkeringannya pakai Kayu jambu Kecil dan Sangat kuat Ini menarik Apa tidak terkotori Tidak Ya ini kan jauh Ya kalau dia mau minum Tiga di situ Nah Ini kan sangat terjangkau Nah ini Seperti ini teman-teman Ya Jadi Kita kreasi sendiri Sebetulnya Tanpa kita beli Memanfaatkan barang yang ada Ya tetap jadi Teman-teman Coba Pemirsa lihat Burung itu Anteng Tidak banyak Gelapakan Sehingga Apa yang kita pikirkan Enam bulan dahulu Terwujud sekarang ini Nah ini teman-teman Ini kan kayu juga Banyak kita temukan Di rumah Atau minta saudara Katakanlah Minta dua meter Sudah cukup ini Untuk delapan kandang Nah ini Terus kayu jambu juga Banyak kan yang Sudah Keras Sudah tua Sudah tidak produktif Dipotong Ini kita modif Seperti ini Ya ini juga Ini tidak beli Kemarin juga Burung-burung lama Itu kan Banyak yang Tidak terpakai Yang kita fungsi Kan kembali Terus itu Seperti yang Minuman ayam itu Itu juga Kita fungsi Karena apa adanya Itu juga Masih baru Apa tidak Dikotori Mas Agus Bagus Oh tidak Karena kan Nanti burungnya Cuma minum Kalau burung anggung Kan hanya minum Garang dipakai mandi Karena apa Burung seperti ini Dikadikannya Sudah Setiap minggu Setiap saat Oke teman-teman Terima kasih Ada kurang lebihnya Mohon maaf Apabila ditemukan Yang kurang pas Silahkan Tulis pesan Di kolom komentar Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Lepang selamat menikmati